Selanjutnya adalah priapismus. Jadi priapismus, priapismus itu apa? Jadi priapismus adalah suatu kondisi ereksi berkepanjangan, lebih dari 4 jam, di mana ereksi ini tidak berhubungan dengan stimulasi seksual. Jadi pasiennya ereksi tanpa ada stimulasi seksual, dan ereksinya bertahan lama, more than 4 hours. Ada 2 tipe, ada ischemic low flow dengan yang non-ischemic atau high flow. 3B, mana yang kegawatan? Yang kegawatan adalah yang ischemic, yang low flow. Kalau yang non-ischemic, high flow, bukan emergency. Jadi yang emergency adalah yang ischemic atau yang low flow. Untuk tanda dan gejalanya, nanti itu ada ereksi yang nyeri, kaku. Jadi kalau yang low flow, yang ischemic, yang kegawatan, biasanya nanti kaku banget, sama nyeri banget pasiennya. Karena dia ischemic, biasanya peetiologinya adalah kelainan darah. Kelainan darah, tidak disebabkan oleh trauma. Sedangkan kalau yang non-ischemic, high flow, itu biasanya dijumpai post-trauma. Jadi ada riwayat trauma tumpul pada pasiennya. Seringkali straddle injury. Ini rigiditasnya, kekakuannya lebih minimal, nyerinya lebih minimal, aliran darahnya cukup soalnya, dan oksigenasinya juga masih baik. Pasiennya lebih santai kalau yang non-ischemic. Nah, nata laksananya harus diapain? Jadi kan penegakan diagnosisnya sebenarnya, nampaknya ereksi berkepanjangan, lebih dari 4 jam, nggak ada stimulasi seksual. Priapismus nih, tinggal kita cari, ada riwayat trauma kah, kelainan darah kah. Kalau ada riwayat trauma, berarti dia yang high flow. Kalau dia ada riwayat kelainan darah, berarti kemungkinan yang low flow, yang ischemic. Baru suspek-suspek ke sana, kita tegakkan diagnosisnya dengan analisa gas darah yang diambil dari intrakorporeal. Jadi kita ngambil darah dari korpus capernosumnya. Dari sini ya, dari sini kita ambil darah, kemudian kita cek analisa gas darahnya. Yang dicek apa? Ya, ini ya yang bisa mendukung data-data ischemic-nya. Oksigennya berapa, karbon dioksidanya berapa, pH-nya berapa. Kalau itu yang low flow, atau yang ischemic, maka jelas oksigennya akan turun. Oksigennya akan turun, CO2-nya akan naik. CO2 asamnya, nanti pH-nya akan turun. Nah, setelah tegak nih, dia low flow, atau dia high flow, kemudian selanjutnya baru di tata laksana. Kalau dia yang low flow, ischemic, ini kan kegawatan. Awal, tata laksana awalnya adalah dengan aspirasi. Aspirasi itu diapain? Jadi kita pakai jarum gitu ya, pakai siring dengan needle, kemudian ditusukkan ke arah korpus cavernosum. Jadi penampang melintang penis itu kan kayak gini ya. Dua korpus cavernosum, di tengah sini ada uretra dengan korpus fongiosum. Nah, ini korpus cavernosum, korpus cavernosum. Di tengah sini, kalau kita ingat-ingat, ada pembuluh darah ya, ada nafan kalau aku mengingatnya. Ada lima nih. Nervus, arteri, vena, arteri, venus. Nah, venus ya, nervus. Vena. Arteri, vena lagi. Nervus, sorry. Nervus, nah terus abis itu, udah nih ada di tengah. Jadi nanti waktu aspirasi, masukin jarum, jangan sampai mencederai struktur neurofaskular di sini. Jadi nggak boleh pas di atasnya ya. Tapi kita ngambilnya miring, dari arah jam 10 atau jam 2. Masukin jarumnya ke sini. Nah, arah jam 10 atau jam 2 ya. Kemudian kita sedot cairannya. Ambil lebih kurang 20 cc. Nah, itu aspirasi nih. Ambil lebih kurang 20 cc. Kemudian kita lihat, setelah dia diaspirasi, kempes nggak ya? Berkurang nggak? Ereksinya berkurang atau nggak? Nyerinya berkurang atau nggak? Kalau dengan aspirasi, pasiennya masih tetap kaku, masih tetap rigit, masih tetap nyeri, berarti aspirasi kita gagal. Fails. Lanjut ke intra-cavernosa venilefrin. Ini adalah injeksi venilefrin intra-cavernosa. Jadi, kita pakai venilefrin, disuntikin ke dalam korpus cavernosumnya. Berapa dosis nyuntiknya? Ini beda-beda tiap literatur ya. Biasanya 0,1 sampai 0,5 miligram. Dapat disuntikan setiap 5 menit. Jadi, boleh diulang setiap 5 menit, selama total sampai dengan 60 menit. Jadi, injeksi kita evaluasi 5 menit. Berkurang nggak dia keluhannya gitu ya? Perbaikan nggak? Kalau nggak, ulangin lagi. Terus sampai total 60 menit. Kalau dalam 60 menit dia nggak ada perbaikan, baik itu dari rigiditasnya, nyerinya, dan sebagainya, berarti gagal juga venilefrinnya. Kalau gagal venilefrinnya, berarti selanjutnya adalah operasi. Ini teknik operasinya ya. Yang perlu kita tahu ini aja, satu aspirasi dulu. Nanti kalau gagal, baru injeksi venilefrin intra-cavernosa 0,1 sampai 0,5 miligram setiap 5 menit selama 60 menit. Kalau dia high flow atau non-ischemic, cukup observasi aja. Berapa lama? Nggak ada guideline yang pasti ya. Berapa lama? Tergantung kebijakan dari institusi masing-masing. Biasanya sih, sekitar 4 sampai 6 jam. Dilihat ada perbaikan atau nggak? Kalau nggak ada operasi ini ya. Operasi arteriografi, embolisasi, dan sebagainya. Nah, ketika observasi, boleh nih sambil ditambah kompres dingin, boleh. Atau sambil dikompresi, ditekan gitu ya penisnya, untuk mengurangi ereksinya. Tuh. Oke, kita coba soalnya. Kalau mau coba jawab boleh di chat, kalau nggak kita bahas bareng-bareng ya. Pertanyaannya ya soal nomor 1. Diagnosis kasusnya adalah seorang anak laki-laki diantar ke rumah sakit dengan keluhan ada nyeri buah zakar setelah terkena bola tenis. Tanda vitalnya sih oke. Pemeriksaan fisik skrotum, edema tuh. Testis kirinya lebih tinggi dan juga lebih horizontal dibandingkan testis kanan. Front testnya negatif. Kira-kira diagnosis kasusnya adalah ada yang mau coba? Kita tunggu 5 detik. Oke, belum ada. Kita bahas bareng ya. Jadi, ceritanya ini dia kan nyeri buah zakar, berarti kan nyeri diskrotumnya ya. Kemudian, edema nih, lebih tinggi jadi lebih horizontal. Ada perubahan posisi dan front testnya negatif. Nah, ini diagnosisnya adalah torsiotestis ya. Cluenya dari mana? Tadi, lebih tinggi, lebih horizontal dan front testnya yang negatif. Diagnosisnya adalah torsiotestis. Soal nomor 2. Pertanyaannya adalah apa tata laksana yang tepat pada kasus ini? Anak Fendi 15 tahun diantar orang tuanya ke IGD, keluhannya adalah nyeri hebat di daerah lipat paha. Di daerah lipat paha dan juga kemaluan. Abis jatuh dari motor satu jam yang lalu. Mual muntah nggak ada. Status lokalisnya testisnya edem. Skrotumnya merah. Pas testisnya diangkat, pasiennya tetap merasa nyeri. Nah, berarti front testnya negatif ya. Reflex cremasternya juga negatif. Pada whisky doppler, nah jelas banget nih, ada decrease blood flow-nya. Tata laksana yang tepat pada kasus ini adalah belum ada yang mau coba? Oh, ada. Kita buka. Oh, ada. Via direct message aku bacain ya. A, detorsi manual jika terdapat USG guidance. Setuju ya. Jadi, ini jawabannya adalah A, detorsi manual. Diagnosisnya adalah torsio testis. Untuk diagnosisnya semua setuju ya. Kan pasiennya nyeri, front testnya negatif, reflex cremaster negatif, decrease blood flow. Nah, torsio testis banget nih. Torsio testis banget, kemudian onsetnya baru satu jam. masih dalam golden period-nya. Berarti boleh dicoba detorsi manual jika ada USG guidance-nya. Jawabannya adalah A, katheter bukan, antibiotik bukan, kompres dingin analgetik bukan, orchidectomy juga bukan ya, karena dia masih satu jam. Kalau udah lebih dari enam jam, baru kita orchidectomy. Kalau masih dalam kurang dari enam jam, tadi namanya adalah orchidopexy. Lanjut ya. Soal nomor tiga, pertanyaannya adalah diagnosis apa yang paling mungkin pada pasien ini? Tuan Budi datang dengan keluhan muncul benjolan di buah zakar kirinya. Udah satu minggu, benjolannya membesarnya kalau dia berdiri. Ngecil kalau dia tiduran. Demam, nyeri, gatel, gak ada. Pasien miliki riwayat operasi varicoquel ya, dua bulan yang lalu. Dari pemeriksaan fisik, ada masa lunak di skrotum kiri, warnanya sama, teraba seperti gumpalan cacing tidak ada, besing usus juga gak ada. Pemeriksaan transiluminasinya positif. Diagnosis yang paling mungkin pada pasien ini adalah ada yang jawab lagi nih. A, spermatokel. Ada yang punya pendapat lain? Gak ada? Oke. Jadi buat kasus ini, pilihan jawaban yang mungkin paling dekat adalah dua ya, antara spermatokel atau hidrokel. Nah, kira-kira ini yang mana? Kalau dari deskripsi soalnya nih, ini lebih berat gitu ya, lebih cenderung ke arah yang B, yang hidrokel. Kenapa? Coba kita bahas ya. Pasiennya satu nih, dia ada pembesaran skrotum yang tidak nyeri. Nah, berarti kan ada pembesaran skrotum yang painless ya, yang tidak nyeri. kemudian pembesarannya ini, membesar kalau dia berdiri lama, mengecil pada saat berbaring. Nah, membesar berdiri lama, mengecil pada saat berbaring, itu dia lebih sugestif ke arah hidrokel. Karena kan cairannya tadi itu kebogravitasi ya, kalau si hidrokel tadi itu. Kemudian, pasien yang rewet operasinya adalah varikokel. Nah, ingat-ingat, yang menjadi faktor risiko spermatokel, itu bukan operasi varikokel, tapi operasi vasektomi. Operasi yang kita potong, vase difference-nya ya, bukan yang varikokel. Gitu. Nah, trabegumpalan cacing, nggak ada, berarti bukan varikokel ya. Bising ususnya nggak ada, berarti bukan hernia. Nah, transiluminasi positif, cairan. Jadi, diagnosisnya, kalau ini lebih berat ke arah hidrokel. Kalau spermatokel, tadi rewet operasinya vasektomi, kemudian biasanya benjalannya lebih terlokalisir ya, di daerah postero superior. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor empat, pertanyaannya adalah, apa diagnosis dan penata laksanaan yang tepat pada pasien ini? Tuan B ke dokter nyari hebat di kemaluan 2 jam. Ereksi udah lebih dari 6 jam, tidak didalui dengan rangsangan seksual. Wah, jelas ya. Pada pemeriksaan fisik, penisnya udah biru gelap, udah kaku. Keluan demam nggak ada, pasien punya rewet kainan darah leukimia. Nah, ini dia. Ada ereksi berkepanjangan lebih dari 6 jam, tidak didalui rangsangan seksual, pasiennya punya rewet law kimia. Diagnosisnya apa? Mau diapain dok? A, B, C, D, E. Ada yang mau mencoba? A, Priapismus low flow, aspirasi injeksi vein level intercavernosa. Nah, setuju ya. Betul sih. Jawabannya adalah A. Jelas ya. Ini adalah priapismus yang low flow. Pasiennya udah sampai biru gelap, kaku, udah ischemic ya. Rewetnya adalah kelainan darah, low flow. Tata laksananya adalah dengan aspirasi dulu. Kalau gagal, lanjutkan dengan injeksi vein leveling intracavernosa. Sip. Soal selanjutnya. Pertanyaannya adalah, apa penyebab yang mendasari kondisi pasiennya? Seorang anak laki-laki 2 bulan, 2 bulan ini ya, datang dibawa ibunya ke praktek dokter, kantong buah pelirnya membesar. Keluhan disadarinya udah 3 hari. Pemeriksaan TTV-nya oke, pasien tidak tampak rewel. Gak rewel berarti curiganya gak nyeri ya. Pemeriksaan fisik skrotumnya asimetris, yang kiri lebih besar. Tidak kemerahan, transiluminasinya positif. Apa penyebab yang mendasari kondisi pasien ini? Ada yang menjawab? Belum ada? Oke, kita bahas ya. Jadi, diagnosisnya adalah si hidrokel ya. Jadi, anak ini dia itu mengalami hidrokel konginita. Hidrokel konginita. Jadi, skrotumnya membesar. Tidak ada tanda-tanda peradangan gitu ya. Kemudian painless. Anaknya gak rewel. Tidak tampak rewel. Pokoknya membesar aja. Transiluminasinya positif. Isinya cairan. Curiganya adalah hidrokel. Penyebabnya adalah karena gagal obliterasi atau gagal menutupnya prosesus vaginalis. Jawabannya adalah yang C ya. Soal nomor enam. Pertanyaannya adalah berapa jam maksimal terapi definitif harus dilakukan pada pasien ini. Jadi, pasien sesuai kasus ya. Anak dudung 14 tahun. Nyeri di skrotum satu jam. Nyeri tidak disertai dengan demam. Dirasakan setelah main bola. Pada pemeriksaan fisik, testisnya bengkak. Ada perbedaan tinggi dari testis kanan dan juga kiri. Berapa jam maksimal terapi definitifnya harus dilakukan pada pasien ini. Ada yang mau berpendapat? Belum ada? Oke, kita bahas ya. Jadi, ini curiganya adalah torsiotestis ya. Curiganya adalah torsiotestis. Torsiotestis. Nah, berapa jam maksimal terapi definitifnya harus dilakukan pada pasien? Torsiotestis itu kan dia golden periodnya adalah enam jam. Kalau pasien ini onsetnya sudah satu jam, maka kita kurangin. Karena tadi kan kita ngobrol ya bahwa enam jam itu adalah golden period. Bukan sejak dia datang ke kita, tapi golden period sejak onset keluhannya. Jadi, kalau dia sudah satu jam, nyerinya, maka sisa waktu maksimalnya adalah lima jam. Yang D ya jawabannya. Kemudian selanjutnya soal nomor tujuh. Pertanyaannya adalah pindahkan selanjutnya. Selanjutnya, yang tepat adalah pasien bayi laki-laki dua bulan dibawa ke dokter tidak memiliki buah zakar. Testisnya nggak ada gitu ya. Riwayatnya bayi lahir spontan, prematur, BBLR. Aduh, kembung. Saat pemeriksaan fisik didapatkan, testis kanannya tidak berada di dalam skrotung. Testis kiri sih oke. Di inguinal kanan, eh, ya, inguinal kanan ada benjolan. Tindakan selanjutnya mau diapain? Pasiennya dua bulan, testis kanannya nggak ada di kantong. Teraba di inguinal kanan. Yang kiri sih ada. Tindakan selanjutnya yang tepat adalah? Belum ada yang mau jawab? Oke, kita bahas lagi ya. Jadi, ini diagnosisnya adalah UDT ya. UDT atau si undescended testicle. UDT atau si undescended testicle. Nah, tadi kan kita ngobrol ya, kalau undescended testicle, kita punya waktu tunggu sampai dengan usia enam bulan. Kalau sampai dengan usia enam bulan, dia ternyata tidak terjadi penurunan spontan, baru kita operasi. Jadi, di sini adalah KIE. Edukasi ya, kita edukasi rencana operasi pada usia enam sampai dengan dua belas bulan. Oke, itu soal-soalnya ya, untuk bagian yang awal. Sekarang kita lanjut ke urolitiasis. Jam 18 isomanya ya. Urolitiasis. Nah, urolitiasis artinya ada litiasis, ada batu di tractus urinarius. Bisa di mana aja batunya? Bisa di ginjal, kita sebutnya nephrolitiasis. Bisa di ureter, kita sebutnya uretrolitiasis. Bisa di blader, kita sebutnya vesikolitiasis. Atau di uretra, kita sebutnya adalah uretrolitiasis. Nah, lokasi batunya di mana? Itu nanti dia akan punya gambaran khas yang berbeda-beda. Kalau batunya itu ada di ginjal, di nephrolitiasis, maka dia nyerinya itu di regioflank. Jadi di pinggang ya. Dan biasanya nyeri di regioflanknya itu tidak menjalar. Kalau itu di ginjal, nyerinya biasanya tidak menjalar. Nah, nanti pasiennya akan disertai dengan nyeri ketok costovertebra, kemudian masa ginjal, kalau ada hidronephrosis. Kemudian, selanjutnya adalah uretrolitiasis. Di ureter batunya. Nah, kalau di ureter, khasnya adalah nyerinya akan menjalar. Jadi dari pinggang nyerinya menjalar. Nah, menjalarnya ke mana itu akan membantu ngasih klu ke kita apakah ini ada di ureter proksimal, tengah, atau distal. Kalau baginya berarti gini ya, bagi tiga gini. Proksimal, media, dengan distal. Kalau di ureter yang proksimal, dia penjalarannya adalah dari pinggang ke sekitar umbilikus, ke pusar, ke sekitar dermatom T10. Sedangkan kalau yang tengah, itu dia menjalarnya ke lipat paha, ke inguinal. Sedangkan kalau yang distal, itu menjalatnya sampai ke ujung penis biasanya. Ujung penis, krotum, gitu ya. Itu dari ureter yang distal. Sedangkan kalau si vesikolitiasis, atau batu dibuli, gitu ya, itu gejala yang muncul adalah iritatif. Mungkin kemarin udah ini ya, udah ngobrol bahwa di lower urinary tract symptom itu, kita punya gejala obstruktif dengan gejala iritatif. Gejala obstruktif misal di BPH, kalau karena batu atau karena infeksi sauran kemi, gejalanya adalah dominan iritatif. Frekuensi, sering kencing. Urgensi, sulit menahan buang air kecil. Nokturia, jadi sering kencing malam hari. Nah, satu, muncul gejala iritatif. Dua, kalau itu batu dibuli, itu ya, khasnya adalah miksi tiba-tiba berhenti. Membaik ketika berubah posisi tubuh. Jadi ceritanya pasiennya lagi kencing nih. Lagi kencing, tadinya keluar. Nah, terus tiba-tiba blader outletnya itu ketutup sama batu. Batunya menggelinding, menutup blader outlet. Mampet kencingnya. Jadi yang tadinya lagi keluar, tiba-tiba berhenti. Nah, terus pasiennya berubah posisi. Misal agak membungkuk gitu ya. Nah, ketika dia berubah posisi, batunya ini geser. Batunya geser, blader outletnya kembali terbuka gitu ya. Nah, kencingnya bisa keluar lagi. Jadi, mixingnya tiba-tiba berhenti. Membaik ketika berubah posisi. Kemudian, selanjutnya adalah uretrolithiasis. Uretro ya, uretrolithiasis. Berarti ada batu di uretra. Nah, kalau ada batu di uretra, itu nanti kasnya adalah kalau misal di cowok nih, uretra anterior. Nanti kita bisa terabak ada benjolan yang keras di penisnya. Karena kan uretra itu kan ada di bawahnya, di aspek ventral dari penis, itu kan bisa kita palpasi. Nah, kalau ada batu di pars uretra yang situ, jelas terabak benjolannya. Kemudian, kalau adanya di posterior, pasiennya biasanya keluhannya lebih kenyeri di daerah perineum dan juga rektumnya. Nah, jenis-jenis batu itu ada apa aja? Bye-bye.